Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faisal Firdaud, segera sejarah SMA Negeri 3 Jakarta Pada video kali ini, saya ingin share pengalaman tentang menggunakan aplikasi InShoot di handphone Android Ya, InShoot adalah sebuah aplikasi untuk mengedit dan membuat video pendek Dan tentu ini sangat berguna bagi para guru dalam menciptakan bahan pembelajaran Bagaimana langkah-langkahnya? Silahkan dilihat dan juga jangan lupa di komen, like, dan subscribe Serta di share ke seluruh sosial media kalian semua ya Terima kasih Tampilan InShootnya ada fitur video, foto, dan kolase Yang saya gunakan adalah fitur video, ada pilihan baru atau draft, konsep ya Kalau pekerjaan sebelumnya bisa kita lanjutkan Kita pilih bagian baru Kita pilih video atau foto yang diperlukan, misalnya video 1, beberapa foto yang diperlukan, misalnya 2 Kita klik cek di sijauh tadi Nah, ini tampilannya seperti ini, timeline-nya Dan untuk melihat secara keseluruhan, kita mengklik timeline-nya Ada beberapa bagian ya Ini kita bisa mengatur urutannya dengan menggeser ke kiri atau ke kanan, sesuai urutan yang kita butuhkan Seperti ini Nah, untuk foto, ada maupun video, ada namanya trim Untuk masing-masing file-nya trim Ini untuk foto, maksimal 10 detik Minimal 1 detik, tapi rata-rata 3 detik Kalau untuk foto Ini bisa kita terap, ada checklist 2 atau checklist 1 Checklist 2 ini terapkan ke semua, untuk semua foto Seperti itu Nah, untuk videonya ada trim Trim ini Memotong atau mengurangi durasi waktu videonya Cut itu memotong bagian-bagian yang tidak diperlukan Split untuk membagi 2 video Seperti ini tampilannya Nah, selanjutnya ada kecepatan Normal 1 kali atau 2 kali Tergantung kebutuhan ya Kalau kecepatan tidak masalah Lalu ada aplik putar Seperti ini Balik untuk menciptakan fitur mirror Sali untuk menduplikasikan filenya Hapus jika tidak diperlukan Nah, ini kan Setelah itu, kalau kita lihat secara timeline Ada kanvas Ini, seperti ini tampilannya Asli Penuh Pas Kiri Atau kanan Seperti ini Kita buat Kita terapkan semuanya Itu musik Nah, musik ini kita bisa menambahkan dari track Yang sudah disediakan oleh In-shoot Atau dari galeri musik kita Seperti itu Atau efek Kita bisa menggunakan sesuai kebutuhan kita Perekam juga bisa Dengan durasi 3 detik untuk persiapan Nah, ini kita bisa berbicara terus Sampai kita rasa cukup Kita klik Tombol berhenti Baru kita checklist Nanti kita bisa mendengarkan kembali Ketika kita mulai play Ketika cukup kita klik Dan checklist Nah, selanjutnya ada sticker Sesuai kebutuhan juga Bisa disisipkan Ini untuk kalau pro yang berbayar Text Nah, text kita bisa mengetik Huruf-hurufnya Seperti itu Oh ya, perlu diingat Bapak Ibu Jika menyisipkan musik Suara Dan text Ataupun sticker Itu ketika kita Menggeserkan Salah satu filenya Maka file tersebut Tidak ikut Jadi Penting sekali untuk pertama kalinya Kita Membuat tata urutannya dulu Setelah tata urutan siap Baru kita bisa menyisipkan Tulisan Stiker Atau audio Kedalam Apa Video tersebut Gitu Ini filter Efek filter ya Untuk yang suka edit-edit Dari segi warna Dan Tampilan Trim sama Split juga sama Hapus Latar belakang juga sama Seperti ini Backgroundnya Nah, ini untuk cintakan background yang Lebih Baik Seperti itu Ini potong Bisa kita cut juga Ya Videonya Ukurannya bisa sesuai Tampilan Youtube Tapilan Instagram Atau mungkin TikTok Seperti itu Nah, selanjutnya Ada diputar juga sama Seperti tadi Ya Nah, ketik Beku Untuk menciptakan efek Berhenti ya Seperti itu Nah, kurang lebihnya ini Yang bisa saya Sampaikan Untuk masalah edit videonya Dan saya rasa Bapak Ibu juga bisa Lebih mengeksplore lagi Oh ya, satu lagi Sebelum penutup Kalau Bapak Ibu merasa kurang Atau butuh file Kita tukup Tanda plus Ini Video Foto atau kosong Diklik Kita tambahkan aja Salah satu fotonya Yang kita butuhkan Seperti ini Nah, setelah kita urutkan Ya Berarti tugas kita selesai Nah, seperti ini Kita simpan Pilih kualitas yang tertinggi Untuk memaksimalkan video kita Sekaligus menajamkan suara Dan gambar Setelah itu Ya Sambil Sambil menunggu iklannya Mungkin ada beberapa iklan yang sedikit mengganggu Bapak Ibu ya Atau mungkin kurang berkenan Kita bisa menggunakan Inshoot Pro Atau mungkin Tep Membiarkan saja Seperti biasanya Jadi Sambil menunggu Videonya itu Selesai Jangan di Close Atau di klik yang lain dulu Sebaiknya Karena takut Tidak ter-save Secara sempurna File video tersebut Seperti itu Ya Ini sudah 54% Nah Aplikasi ini sangat membantu Untuk menciptakan Film-film pendek Dengan durasi 3-5 menit Tentunya Perlu Bapak Ibu ingat Jika terlalu banyak Sisipan foto atau video Ukuran file pun akan semakin besar Dan itu juga akan memperlama Proses upload tersebut Nah Ketika upload sudah selesai Kita klik Disimpan Dia akan tersimpan di galeri Dan kita bisa membagikan langsung Ke Channel Youtube Atau Aplikasi sosial media yang kita punya Seperti ini Ya Selain ini kita bisa mulai mengupload Nah Itu saja yang bisa saya sampaikan Tentang penggunaan aplikasi InShoot Di Handphone Untuk pembuatan media Atau bahan pembelajaran Bapak Ibu semua Semoga video ini bermanfaat Kurang lebihnya saya mohon maaf Apabila kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton